Pembeli seseorang penjual pentol atau bahso tusuk di simpang lima gumul kediri akhirnya menunaikan ibadah haji setelah menabung rutin selama 10 ribu rupiah per hari selama lebih dari 10 tahun. Iskandar, penjual pentol yang biasa menjajahkan dagangannya di simpang lima gumul kediri akhirnya menunaikan rukun islam yang kelima dari uang hasil berjualan pentol bersama istrinya. Bapak satu anak ini setiap harinya menyisikan secara rutin uang dagangannya sebesar 10 ribu rupiah per hari selama 10 tahun. Uang yang terkumpul kemudian digunakan untuk mendaftar haji pada tahun 2011. Selain untuk mendaftar haji, uang dari hasil penjualan pentol tersebut digunakan untuk melunasi biaya haji. Ya memang punya cita-cita sejak dulu ingin naik haji, tapi gimana caranya atau punya inisiatif untuk menabung aja lah, mungkin kita lama-lama kan bisa. Untuk pelunasannya kemarin gimana Pak? Itu idea dari tabungan itu ya. Kita pelunasan 2020 jadi belum cuma berapa 12 juta satu orang. Anak berapa Pak?